Intro Pegawai bank mandiri yang bertugas sebagai admin bantuan sosial atau bansos untuk kecamatan 50 mengaku dipukul oleh seseorang direktur utama inisial KH di perumahan perkebunan Skovindo Tanagabus kecamatan 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Tindakan kekerasan tersebut terjadi karena pegawai bank mandiri atas nama Eka Wardana melaksanakan tugasnya untuk memonitoring pengelolaan e-warung dianggap tidak layak milik Suprayatno dan di lokasi tempat kejadian ada KH, ABD bersama rekannya Tidak terima Eka Wardana ingin menarik mesin edisi milik bank mandiri dengan alasan tidak ada surat tugas yang sah dari bank mandiri KCP Kuala Tanjung Pengelolaan e-warung Suprayatno mengatakan ia kehadiran pegawai bank mandiri yang ingin menarik mesin edisi namun tidak disertai surat tugas yang ditandatangani oleh atasannya dan sebagai pengelola ia ingin bergabung dengan pihak BUMD Batubara yang ditawarkan oleh Oknum di RilkH untuk menambahkan pendapatan hasil daerah ia juga menambahkan mengapa ditarik pada saat mau bergabung dengan pihak badan usaha milik daerah Batubara mereka juga membantah apa yang dituduh oleh Eka Wardana tentang adanya intervensi dari pihak BUMD Batubara dan tidak ada memukul kepala pegawai bank mandiri hanya memukul helm milik Eka Wardana yang lagi dipakai memang dari atasan kalau misalnya gak ada e-warung gak ada warungnya, gak ada usahanya kan harus dicabut tapi Bapak ini gak apa, gak mau dicabut alasan Bapak ini nantilah apapun ceritanya dicabut dan nunggu Pak Kowi sama Pak Hairul Abdi siapa itu Pak Kowi? gak kenal saya Pak gak ada lah Pak, orang itu kalau e-warungnya kan penuh kami Pak, bukan orang lain enggak, lagi pakai helm dipukul pok gitu sekalian tadi kan iya, jadi sekalian juga tadi kan mau dibawa naik mobil ya kan gak mau dipaksa Pak, ditarik-tarik ini orangnya, ini orangnya kan ya gitu mau dibawa ke mana itu Bang? dibawa ke Polres katanya Pak menanyakan tentang edisi yang mau ditarik Pak jadi saya semalam kan didatangi dari pihak BUMD disini saya mengeluarkan surat yang dari BUMD dengan surat yang dari Dinas Sosial saya terkejut Pak, di depan saya dikoyak Pak sesuatu datang itu Pak, saya agak merespon karena demi PAD Pak yang mengatakan dikeluarkan untuk PAD, itu informasi dari siapa Pak? ya dengan Pak Abdi yang membawa surat itu surat apa yang dibawa Pak Abdi Pak? ya surat dari BUMD lah Pak ya Pak setelah dia memaksa untuk mencabut edisi kalau memang kamu mencabut edisi tolong saya minta surat ya dia bilang alasannya kita gak layak gak punya warung jadi kan saya disini Pak ingin ngajak bapak-bapak ini di warung itu saya bukan gak ada Pak ya ini pun ya barang di rumah itu masih ada gitu loh Pak masih ada miti-miti gitu loh Pak dari Batu Bada, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati